Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman balik lagi dengan saya wawan di channel ini di video ini kita akan bahas bagaimana caranya menulis nama produk menulis nama produk untuk di marketplace tokopedia ini bukan cuman bagaimana caranya menulis produk sih tapi kita belajar mengoptimasi produk di marketplace yang pertama sebelumnya kita cek dulu sebelum kita nentuin judul dari nama produk kita tentuin dulu apa kata kunci yang sering dicari sama orang melalui google ada kemungkinan dia akan nyari juga di marketplace alatnya kita gunakan google keyword planner selanjutnya gambarnya kita edit karena supaya produk kita itu gambar kita gambar produk kita di toko kita itu bisa berbeda dengan gambar produknya supplier karena kan kita suppliernya di tokopedia dan kita juga jualannya di tokopedia oleh karena itu untuk gambar produknya langkah baiknya kita edit tapi yang kita edit itu yang bagian depan aja yang muncul di bagian depan itu yang kita edit jadi gak semuanya kita edit semua itu bahkan waktu lumayan panjang ya nah kita cukup edit satu gambar dan itu ditaruh di depan supaya lebih menonjol dari yang lain karena kalau kita lihat kalau kita sama dengan supplier kita gak ada nilai plusnya doang dari sisi gambar nah oleh karena itu kita edit kita ngeditnya gampang kok cuma tinggal nambah-nambahin bingkai doang gitu nah selanjutnya tulis judul nah judul ini bisa gabungan dari nama produk ditambah dengan ini ya kayak nama promosi kayak misal diskon kayak gitu bisa terus ditambah lagi dengan manfaat atau kelebihannya gitu ya kelebihan dari produknya nah itu bisa dijadikan di judul nah untuk deskripsi sebenarnya kalau waktunya cukup kita bahas juga disini cara nulis deskripsi itu kayak gimana ada namanya teknik copywriting karena kalau kita lihat ya di tokopedia kalau kita lihat apa namanya misalkan kerudung kerudung nah itu biasanya para penjual di tokopedia itu nulis produk apa nulis deskripsi produknya itu monoton gitu gitu-gitu aja nulisnya coba kita lihat deh kayak deskripsi produk langsung ke bagian ininya nih kima rafia tuh langsung ke bahan langsung ke bahan terus ukuran gitu sama warna gitu ini kan jenuh ya kita bacanya harusnya ada ada teknik copywritingnya disini jadi kita jelasinnya tuh kayak lagi ngobrol sama temen gitu sama calon penjual itu kita lagi ngobrol gitu jadi kalau ada pakai teknik copywriting itu lebih enak dibaca dan konversi ke penjualannya itu lebih tinggi temen-temen bisa belajar copywriting sih sebenarnya cari aja di google teknik copywriting itu apa saran sih belajarnya di ini di panduan im.com panduan im.com nah itu untuk linknya temen-temen silahkan cek aja belajar copywriting disana itu rekomendasinya oke langsung kita mulai disini saya akan mendemokan ya jadi jadi saya jual jual pakaian nah supplier saya ini dari bandung nah ini kira-kira gambar produk dari suppliernya itu kayak gini ya temen-temen dan ini judul produk dari supplier itu kayak gini melodi maksi pakaian wanita murah dress pesta kekinian kira-kira kayak gitu ya untuk judul produknya nah kita cek setelah saya cek tadi di dimana di google trend ternyata yang banyak dicari itu justru dress shari ini kan masuknya apa namanya shari lah ya makanya shari ini bisa menutup aurat gitu ya berarti kita bisa pakai kata-kata dress shari ini jadi yang pertama kita ambil dulu dari google trend ya kita ambil dulu kata kuncinya dress shari nah sekarang kita ya temen-temen bisa memasukkan ke google keyword eh ke keyword planner ke keyword ke keyword tool .io dulu ya dress shari kemudian pilih google bahasa indonesia selanjutnya search nah selanjutnya muncul kayak gini lalu di copy ini untuk menambah variasi kata kunci ya di copy nah di copy selanjutnya di taruh aja di excel kayak gini di excel lagi di notepad kayak gini ini saya pakai sticky nah terus di copy nah selanjutnya temen-temen pindahin ke keyword planner keyword planner itu temen-temen layanan dari google ya fitur dari google nah temen-temen bisa akses di x.google.com terus pilih yang ini temen-temen tinggal login aja sebenarnya pilih ini login dulu tapi ya login dulu pilih ini tools and setting lalu temen-temen pilih bagian planning lalu pilih keyword planner setelah itu temen-temen pilih yang ini ya get search volume and forest case past terus temen-temen past yang ini tadi pindahin ke sini di past disini ya di past nah selanjutnya ditunggu dia akan ngasih terus pilih temen-temen pilih yang historical matrix ya nah dia akan ngasih data pencarian data pencarian kata kunci itu berapa banyak di google nah ini untuk address address r.i ini sebanyak 90 ya temen-temen rata-ratain yang mencari gitu ya untuk pesta gitu nah ini untuk pesta bisa kita guna ini untuk pesta bisa kita ambil address r.i untuk pesta gitu ya nah sekarang berdasarkan nama ya namanya kan ini melody maxi dress ya kita coba lihat tuh melody maxi ya melody maxi nah berarti kita coba lihat disini ada gak mau melody maxi dress nih melody maxi dress ternyata jumlah pencariannya gak ada ya jarang gitu yang nyari kita coba lihat lagi melody maxi dress juga gak ada 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 ding melody maxi dress ada 10 yang nyari kita bisa pakai melody maxi dress nya itu nama produk ya melody maxi dress nah ini udah jadi apa namanya udah jadi judul dari produk ya address r.i untuk pesta melody maxi dress nah teman-teman tinggal diatur aja supaya enak gitu ya jadi judulnya tuh judulnya mungkin oke ya dresher i nah bisa jadi kayak gini nih melody maxi dress r.i untuk pesta kayak gitu ya nah ini sudah bisa jadi judul dari produk ini ya produk yang maxi ini nah produk ini nah selanjutnya tempat-tempat tinggal tambahin mungkin kalau ada promo ya diskon disini ya berapa persen gitu cuman disini saya sebagai dropshiver saya gak bisa ngasih diskon dulu nanti untuk diskon kita bahas deh di video selanjutnya melody maxi dress r.i untuk pesta gitu ya kalau enggak disini juga ditambahin setelan setelan melody maxi dress untuk dress syarih untuk pesta nah jadikan enak dibacanya bandingin sama yang punya supplier ya punya supplier cuman kayak gini doang melody maxi pakaian wanita murah dress pesta kekinian enak dibacanya nah teman-teman bisa pakai yang ini oke nah selanjutnya kita edit gambarnya langkah pertama kita download dulu gambarnya ya teman-teman kita pilih dulu gambarnya cara ngambil gambarnya gimana sih oh iya klik kanan di shape image as kita taruh aja di desktop teman-teman gampang nyarinya nah setelah terdownload teman-teman buka kanva.com teman-teman login dulu nah selanjutnya selanjutnya create design oke kita pakai ini aja deh home klik ke home terus teman-teman pilih yang mana ya nih yang instagram post karena dia ukurannya sama pilih yang instagram post selanjutnya kita upload dulu gambar produknya ya jadi ini cuma kita tambahin pasien menyebingkai gitu doang supaya lebih menonjol dari yang lain nah kita pilih yang kayak gini nih tampilannya nanti ya teman-teman oke tapi sebelum kita upload kita background dari fotonya itu tadi kita hapus dulu kita jadiin dia transparan dulu ya teman-teman bisa pakai remove.bg nah ini tinggal upload nanti di dihapus backgroundnya secara otomatis oke langsung ke ini ya tab selek foto untuk milih fotonya gambar yang mana yang akan nah ini kan gambarnya di desktop tadi ya selanjutnya sudah di upload dan dia akan terhapus secara otomatis nah jadi kayak gini selanjutnya kita tinggal download ya setelah di download ini ada di folder download ya nah selanjutnya kita upload ke kanva.com ya klik tab upload selanjutnya upload image nah lalu kita pilih di folder download ya kita coba lihat nah ini dia nih oke kita ambil nah ini nah selanjutnya adalah kita tambahkan kita ubah dulu ini warnanya jadi warna ini ya eh jangan deh karena gambarnya juga warna ini ya kalau gak salah kita pakai warna kuning nah setelah pakai warna kuning selanjutnya kita pilih graphic kita pilih shape ya kita pilih shape yang bentuknya kotak kayak gini teman-teman cari aja karena disini ada di recently used klik dua kali nanti dia otomatis muncul di tengah gini nah selanjutnya teman-teman tinggal tarik ukurannya tuh ya sesuaikan aja ya dia tujuannya tuh supaya ada bingkai gini nah setelah itu teman-teman gembok supaya dia gak geser-geser ya ini apa nih nah selanjutnya teman-teman tinggal ambil ininya produknya tempel disini ya gedein oke kira-kira kayak gini ya nah selanjutnya teman-teman bisa juga kasih ininya ya tokopedia nya disitu nah gitu ya jadi lebih menarik kan nah sekarang kita tinggal download udah nih tidak lagi download nanti kita taruh di bagian depan nah ini nanti kita ganti dengan gambar ini supaya dia lebih menarik ya teman-teman nah oke setelah selesai kita edit gambar selanjutnya ini judulnya juga sudah selesai selanjutnya kita tinggal tulis deskripsinya nah untuk penulisan deskripsi nanti kita lanjutkan di video selanjutnya jadi yang sudah kita dapatkan sekarang ini judul cara-cara penulisan judulnya nah selanjutnya sudah kebagian pengeditan ya sudah dilakukan pengeditan gambar kayak gini dan kita sudah download gambarnya kita ambil dulu kita ambil dulu gambarnya supaya teman-teman tahu gimana cara downloadnya ya nah kita coba buka nah gambarnya jadi kayak gini oke jadi lebih menarik ya oke jadi kita ulangin lagi jadi langkah-langkahnya itu yang pertama teman-teman lihat dulu di supplier itu judulnya kayak gimana habis itu teman-teman cari berdasarkan nama produk teman-teman masukin dulu ke sini ya ke keyword tool.io misalkan nama produknya apa gitu terus di klik search nah selanjutnya di copy semuanya pindahin dulu ke notepad ya entah ke notepad entah ke sticky yang penting bisa di copy taruh disini selanjutnya diambil semua di copy lalu ditaruh disini di keyword di keyword planner ya google keyword planner nah selanjutnya teman-teman tinggal cari nih yang ada jumlah pencariannya nah setelah ketemu yang jumlah pencariannya teman-teman lihat deh rata-rata yang paling tinggi itu yang mana nah kan ini dress r.i berarti yaudah kita pakai ambil dress r.i nah dress r.i nah selanjutnya kalau teman-teman mau tambah biar gak penasaran lagi teman-teman juga bisa cek google trend ya dress r.i nah ini dia grafiknya terus stabil ya naik terus gitu nah ini pencarinya juga dari jawa barat nah ini sedangkan supplier saya itu ada di bandung bandung juga jawa barat ya berarti masuk lah ya oke itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan bisa dipraktekan segera terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati